Intro Saudara, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang Financial Statement Analysis Series dan hari ini kita akan berbicara tentang Financial Ratio Analysis perlu Anda ketahui bahwa pelajaran ini atau modul ini adalah kelanjutan daripada pelajaran kita yang pertama ingat tentang spreading melakukan pemindahan angka-angka dari laporan keuangan nasabah ke dalam format bank kita dan kemudian kita belajar tentang mekanik rasio, matematik apakali bagi tambah kurang dalam suatu komponen pos-pos dari laporan keuangan dan mulai kita masuk sekarang bagaimana kita melihat rasio apa sih rasio itu apa yang coba diukur oleh suatu rasio dan kita akan bedah rasio itu apa yang menyebabkan dia naik atau turun dan pada modul berikutnya nanti modul yang paling tinggi daripada Financial Ratio Analysis adalah Financial Analysis Statement Logic disitu kita akan melihat nanti berapa sebenarnya rasio yang baik berapa yang dianggap bagus dari rasio ada pun objektif daripada pelajaran kita rasio analisis ini pertama tadi saya katakan kita harus mengerti dulu setiap rasio itu pasti ada yang akan diukur apa yang mau diukur dari rasio tersebut jadi dari rumus matematiknya apa yang mau coba dicari apa tujuan daripada angka-angka tersebut kemudian kita akan memahami prinsip dasar apa sih prinsip dasar dalam menganalisa rasio yang ketiga kita akan melakukan kombinasi analisa yang namanya analisa vertikal dan horizontal kita akan bahas nanti vertikal ke atas ke bawah dan horizontal yang keempat kita akan menggali penyebabnya berubahnya dari suatu rasio angka-angka tadi bisa naik atau turun dari waktu ke waktu sampai ke akar-akarnya sampai ke dasarnya nanti kita akan bahas lebih jelas yang kita namakan derivative analysis atau analisa turunan sehingga kita mengerti benar ketika suatu angka berubah apa yang terjadi dibalik angka-angka tersebut di dalam suatu perusahaan yang kelima kita akan mengevaluasi seandainya angka tadi berubah naik atau turun apa dampaknya bagi perusahaan atau nasabah kita atau calon nasabah kita baik atau buruk bagi nasabah kita yang keenam kita gunakan angka-angka rasio tadi sebagai alat bantu saya tekankan lagi sebagai alat bantu untuk mengukur kredibilitas pantas enggak kreditur ini kita kasih kredit secara tentunya secara angka-angka kuantitatif dalam kita mengambil suatu keputusan kredit jadi ingat nanti akan saya bahas lebih lanjut angka-angka atau laporan keuangan tidak cukup bagi kita untuk mengambil suatu keputusan kredit tapi ini adalah salah satu alat yang penting dalam kita melakukan analisa terhadap nasabah tersebut yang ketujuh juga sebagai alat ukur lagi mampu enggak nasabah ini nanti membayar kembali pinjaman yang kita berikan kepada dia dan yang terakhir yang ke-8 kita akan bahas analisa rasio keuangan finansial semuanya bagus tapi ingat ada kelemahan apa saja kelemahan daripada finansial rasio analisis rasio yang berikutnya adalah interest expense dibagi average funded debt jangan bingung dengan istilahnya pada intinya ini adalah biaya bunga yang dibayarkan kepada bank atau lembaga pinjaman lainnya dalam satu tahun dibagi average funded debt dibagi rata-rata pinjaman apa maksud rata-rata pinjaman rata-rata pinjaman awal tahun akhir tahun yang lalu sama dengan awal tahun dan pinjaman akhir tahun kita ambil rata-ratanya sebentar saya jelaskan alasannya jadi apa yang mau diukur oleh rasio ini adalah berapa biaya bunga dalam satu tahun tersebut yang dibayar kepada bank dan dibagi dengan outstanding pinjamannya outstanding pinjaman disini average rata-rata jadi kita ambil rata-rata dari awal tahun dan rata-rata akhir tahun ingat awal tahun artinya akhir tahun yang lalu sebentar saya akan jelaskan kenapa kita mengambil rata-rata tersebut jadi rasio ini mengukur secara kasar berapa tingkat suku bunga yang dibayarkan dari hutang banknya dalam tahun tersebut ya kita katakanlah kalau kita bayar misalnya 100 juta dan hutangnya ada 1 miliar artinya tingkat suku bunga yang dibayar dalam full satu tahun 10% bunga dibayar outstanding pinjaman jadi kita ingin tahu disini pertama tingkat suku bunga yang dibayar kedua apakah yang dibayar tadi sesuai dengan tingkat suku bunga perbankan kurang lebihnya gak akan persis jadi kalau tingkat suku bunga perbankan katakanlah 15% apakah dia membayar sekitar 15% kalau 10% apakah sekitar 10% dalam rata-rata setahun loh ingat dan apakah bisnisnya bersifat musiman jadi rasio tadi juga bisa menunjukkan bahwa ketika perusahaan itu mempunyai bisnis yang musiman dampaknya pemakaian pinjamannya juga naik turun naik turun naik turun sesuai dengan musimnya lah kalau gitu bunga yang dibayar juga berbeda dong karena pemakaian pinjamannya bukan rata seperti misalnya perdagangan yang bersifat sembako plafonnya rata dipakai setiap bulan kurang lebih segitu kemudian ini juga memberikan kita indikasi apakah ada hutang bank yang macet nah hati-hati disini rasio ini bisa dimanipulasi dimana ada angka-angkanya yang tidak normal dan yang lebih parah bisa terjadi rekayasa dari angka pinjaman bank apa maksudnya rekayasa angka pinjaman bank seandainya perusahaan mempunyai pinjaman bank disini tadi contoh saya 1 miliar kalau suku bunga 10% dia akan membayar bunga 100 juta dalam 1 tahun tapi ketika pinjaman banknya 1 miliar dan tahu-tahu bayar bunga ke bank 200 juta atau 20% apa yang kita takut ternyata pinjaman banknya bukan 1 miliar 2 miliar tetapi yang dia laporkan di dalam balance sheetnya 1 miliar terus kalau pinjaman 2 miliar dilaporkan 1 miliar kemana pergi yang lainnya dilaporkan seolah-olah dia punya modal disini tambahan 1 miliar sehingga permodalannya naik dan hutangnya turun lagi-lagi kita akan bahas lebih banyak dalam statement logik hal ini jadi ini juga menunjukkan apakah terjadi rekayasa pada laporan keuangannya dan tentunya faktor yang mempengaruhi daripada berubahnya rasio ini satu pasti naik turunnya pinjaman kita katakan tadi dia stabil atau naik turun kedua suku bunga bank nah kalau awal tahun suku bunga bank misalnya 12 turun jadi 9 turun jadi 8 kemudian naik jadi 12 jadi 13 hal ini juga akan berdampak terhadap gejolak pembayaran bunganya dan kita juga harus wise disini ketika kita mengambil rata-rata suku bunga bank bukan suku bunga satu bulan terakhir tetapi selama 12 bulan terakhir dan apakah terjadi pemakaian-pemakaian yang diluar daripada kebiasaan disitu disitu kita juga melihat rasio ini akan berpengaruh mari kita lihat kurang lebih grafik berikut ini untuk memberikan anda gambaran kenapa kita harus mengambil rata-ratanya nah pada contoh yang pertama ini kita bicara dulu tentang sales sales dari bulan ke bulan dalam keadaan ekonomi normal januari februari maret april sampai ke desember itu cenderung naik atau turun mungkin anda belum sadar yang namanya sales tadi price sekali volume lah yang namanya price kan termengaruh dengan inflasi naiknya gaji biaya listrik biaya bahan bakar dan sebagainya sehingga secara rutin price akan selalu naik volume kira-kira penduduk kita makin bertambah setiap tahun jadi dengan kata lain dalam keadaan normal setiap bulan sales itu akan merambat naik 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 sampai kita ketemu kenaikan sales dalam satu tahun mungkin 10% 15% 20% tapi tidak serta merta dalam bulan Desember melompat naik jadi secara berlahan naik terus nah kalau sales naik bertahap seperti yang kita lihat pada graph ini apa yang terjadi dengan kebutuhan pembiayanya atau working investmentnya juga naik kan graphnya juga akan naik ke atas yang berdampak artinya inventory nya naik piutang dagangnya naik kebutuhan pembiayanya naik pinjaman bank juga akan naik jadi pinjaman bank pada awal tahun dan akhir tahun itu akan berbeda untuk gampangnya saya berikan contoh angka yang bulat disini anggap pinjaman bank awal tahun 4 miliar dan akhir tahun 6 miliar rata-ratanya 5 miliar mari kita asumsikan seandainya kita tahu suku bunga bank 10% per tahun dengan rata-rata pinjaman bank 5 miliar maka dia harus membayar kurang lebihnya biaya bunga 500 juta per tahun lah kalau kita tahu betul dia membayar sekitar 500 juta dan suku bunga bank 10% artinya pinjaman bank dan biaya bunganya normal selamat menikmati